Pemirsa ramai di media sosial, warganet mengunggah gambar semangka sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Lantas pemirsa bagaimana emoji semangka bisa dijadikan bentuk dukungan untuk Palestina dan berikut informasinya. Simbol buah semangka muncul pertama kali setelah perang enam hari pada 1967 ketika Israel menduduki tepi barat dan Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur. Israel menindak pidana bagi warga yang memasak bendera Palestina di Gaza dan tepi barat. Warga Palestina mengakalinya dengan semangka. Buah semangka menyerupai bendera nasional Palestina yakni perpaduan warna merah, hitam, hijau, dan putih. Namun Israel cepat menyadari hingga memperluas larangan tidak cuma di bendera. Tetapi juga gambar semangka maupun sesuatu yang mencakup warna-warna tersebut. Pada 2015 emoji semangka ditambahkan pada keyboard dan dijadikan representasi Palestina. Penggunaannya jauh lebih sering setelah adanya konflik tahun 2021. Hingga saat ini di media sosial penggunaannya bisa menggagalkan sensor algoritma atau fitur pemblokiran yang ada pada sejumlah media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.